Intro Oke halo halo semua kembali lagi channel aku di ProRes20 Oke kali ini kita akan melanjutkan career mode Yang dimana kita akan melanjutkan di sirkuit di Amerika ini bro ya Dan dimana untuk hasil kualifikasi ini cukup agak susah ya aku harus bener-bener nge-push Sampai bisa ke posisi 1 dikarenakan dari free practice sampai kualifikasi itu hujan lebat bro ya Bahkan seperti kalian sendiri ini di race untuk yang sekarang ini Ini bener-bener hujan bro ini hujan lebat banget Dan kita mau tidak mau kita menggunakan ban yang lebih gimana ya Lebih soft dan medium kayaknya Soalnya kayaknya ban belakang kayak aku bakal pakai medium Ya kita lihat aja soalnya kita cek dulu untuk lapnya kayaknya gak usah ini lapnya 5 lap ya Karena sirkuitnya cukup panjang oke Kita kembalikan dulu settingnya dan ini ban kita ganti dulu bekas Bekas kualifikasi Oke kita ganti dulu untuk belakang kayaknya pakai soft-soft aja atau medium ya Kayak medium aja deh Soalnya aku tadi di kualifikasi nyaman pakai soft-medium untuk lap panjang Oke kita cek-cek dulu apakah sudah siap semua Oke kayaknya ini sudah siap ya Ini bener-bener kita full karena kita mau berusaha melesat Melaju ke depan dan meninggalkan semua yang di belakang Yoi kita siap gas Oke kita sudah berada di ganti start Kita start di proses itu dan rampu merek sudah dinyalakan Dan ya Lampu merek sudah mati dan berarti kita sudah mulai start race di America's GP Lo ilang kita berusaha melesat di first corner Hati-hati karena ini calonnya cukup sangat licin sekali Kita kasih tau the power of Ducati Apakah bisa Ducati melibat sirkuit yang notabene ya Sangat baik tikungan ini bro ya Karena di Austin ini atau di Amerika ini Ini banyak banget tikungan Dan sedikit timbang lurusan Walaupun ada satu lurusan yang dimana itu bisa dibilang faktor lagi Sektornya Ducati Dimana disitu lurusan cukup panjang Dan itu Ducati pasti sangat unggul Karena engine-nya sangat bener-bener dewa bro ya Seperti kalian tau di GP Qatar sebelumnya Ini yang real bro ya Bukan karir Dimana di lurusan Ducati bener-bener gila Sampai Johan Mir sampai kena PHP bro ya Sudah di final sector Malah keselip sama para Ducati Yui Ini bener-bener motor dewa sih Oke Kita coba fokusin di belakang Masih ada Miguel of Oliveira Oke santai saja Kita gaspol disini Nah ini sektor yang aku maksud ini bro ya Lurusannya cukup panjang Dan ini sangat menguntungkan untuk pakai motor Ducati Oke Kita coba gaspol disini terus Kita buktikan kalau N-Spot Sorama SkyVL 46 Akan menjadi juara pada race kali ini Kita tetap fokusin ini Karena ini cikungan cukup tajam Jadi kita harus bener-bener heartbreak dari jauh Kalau enggak kita nanti bisa bablas Yui Kita tetap fokus disini Kita ambil keana Yoman yui Yow Aduh Ini mulai kumat nih Ini bener-bener licin banget Sirkuitnya Karena ini bener-bener hujan Hujan sehujan-hujan ya Hujan lebat Bukan sekedar asfalnya basah Melainkan bener-bener cuacanya Bener-bener Lebat banget ini hujannya Kalian bisa lihat sendiri nih ya Langitnya bener-bener gelap Kita harus lebih ekstra hati-hati Dan just info buat kalian Ini untuk difficulty-nya Sudah bener-bener 120 Ini buat kalian lagi belum tau ya Untuk difficulty 120 Ini kalau untuk di kelas MotoGP Dia lebih anteng ya Dia lebih calm Dibandingkan buat kalian yang sudah pernah nonton Livestream aku yang Mandalika Kita push di Moto2 Itu difficulty 120-nya itu menggila bro Para rider Moto2 Tapi Untuk di MotoGP Dia lebih calm dan lebih real bro ya Dia untuk overtaking lebih bersih Dan untuk kecepatan dia lebih logis bro ya Oke Kita breakin saja disini Kita ambil kanan Kita masih kuat untuk memulang power 2 Karena kita isi full tank Jadi Wah Kita disilip oleh Wiguel Oliveira Dari KTM Kita buktikan Kita kasih tau Ini berani-berani ya Mengambil pojit Dari seorang Ducati Kita kasih tau Betapa motor monsternya ini Kita langsung ambil kanan Sentuhin Kita ambil kiri lagi Awas Miguel Kita berhasil mau overtake Miguel Apakah jadinya Wiguel Oliveira Target crash oleh Miguel Oliveira Manuver yang berbahaya Dari seorang Wiguel Oliveira Yang menyebabkan Dia crash dengan ceria Untung saja kita berhasil save Dari manuver Miguel Oliveira Ini bener-bener bahaya Miguel Oliveira Itu salah dia sendiri Dia memaksakan untuk masuk Dan alhasil Dikarenakan Aspal yang sangat licin Dia pun harus crash Dan meninggalkan race Pada Hari ini Di Amerika SGP Dan nampaknya Alec Rins Juga ikut-ikutan Jatuh Dia menyentuh Balan belakang kita Nampaknya Rider baru dibilang kalem Mulai sedikit agresif Alec Rins Benar-benar Berbahaya sekali Untung sedikit Kita crash Langsung kita melesat Dan breaking saja Disini kita ambil kiri Oke Zantuis saja Malah sedikit Lebar Tapi gak apa-apa Masih aman Di belakang kita Masih ada seorang Susukira Kan tim dari Alec Rins Yaitu John Meere Atau seorang Juara dunia Pada tahun lalu Kita buka saja Kenapa Suzuki ini Mulai-mulai Sang Suzuki ini Mulai menentang Kekuasaan dari Ducati Kita kasih tau aja Bro ya Kita kasih tau Oke Kita ambil kanan Santuis saja Disini Kita gas Jangan sampai Meleset Karena Aspahnya Benar-benar licin Dan kalian Salah tau aja Ini stick Kukul di Tinggungan Ini agak Getar-getar Oke Kita ambil kiri Santuis saja Kita tetap fokus Ini aku agak sedikit Fokus dulu Bro ya Karena ini Benar-benar licin Banget Kau gegabah dikit Bisa mengakibatkan Crash Oke Langsung Gas Polis ini Menuju ke Memasuki Lap Ketiga And here we go Kita sudah berada Gelap Ketiga Langsung Kita ambil kiri Di tinggungan Pertama First corner Santuis Oke Terjadi sliding Dan mengakibat Ke kita Keluar jalur Dan John Mir Memanfaatkan Mowen tersebut Dan mencuri Posisi satu Dari seorang Bro Oke Kita santuis saja Di depan Masih ada John Mir Kita gas Tipis-tipis Kita ambil kanan Santuis saja Jangan sampai Crash Kita santuis Dan kita nampak Yang berdekat Penalti 0,220 detik Oke Gak apa-apa Kita harus tetap fokus Kita akan mencari celah Untuk meng-overtake Seorang John Mir Kita santai saja Sampai kita bisa Meng-overtake Di depan Apakah bisa Oke T1 zigzag Kita gas Dan langsung kita ambil kiri Nampak ada celah disini Langsung kita ambil kiri Dan ya Nampaknya Oh belum Oke Ternyata dapat Oke Ini the power of Ducati The power of Ducati Membuat John Mir Benar-benar Ketar-ketir Oke Langsung kita breaking Saja disini Santui saja Yoy Yoman Langsung kita gas Pol disini Kita gas Kita gas Pol disini Lurusan yang benar-benar Super ini bro ya Ini sektor favorit Ducati Dikarenakan engine Bisa bekerja dengan Maksimal di lurusan Kali ini Oke Kita ambil kiri Santui saja Jangan sampai crash Dikarenakan as Malah-malah Lijin Hampir saja Oke Masih aman bro ya Yoman Yoy Kita ambil kanan Sans Kita mah Terjadi Lempar sedikit Tapi no problem Masih aman Masih bisa dikontrol oleh Seorang Bro dis 20 Oke Kita menuju Ketikungan 15 ini Kita gas Pol lagi Di belakang kita Masih dihantui oleh Juan Mir Yang saat ini Masih ketar-ketir Untuk menjauh kita Gas Pol Gas Bro Yoman Yoy Langsung kita Belkan kanan Santui saja Wow Kita akan jadi Sliding Sliding Nampak ya Hujannya justru Lebih deras Bukannya merda Ini bro ya Oke Kita bisa lihat Sendiri disini Langitnya Semakin gelap Ini bro ya Yoy Kita santai saja Kita menuju Sans Jangan sampai crash Oke Sejauh ini kita bisa Mengambilkan posisi satu Walaupun tadi Sempat terjadi drama Antara Miguel Oliveira Dan juga Alegrins Oke Santunya Di first corner Sekarang break Saja disini Hati-hati Santai Oke Nice Oke Nice one Dari seorang Bro dis Burang duka Di Nsponsorama SkyVR 46 Kita buat bangga Tim yang sudah merekrut kita Yang mau Menerima kita Untuk Bisa menjadi rider Dari Nsponsorama SkyVR 46 Dikarenakan Bro Riz Sebelumnya sudah Dipecat dari Tim Moto 3 Dikarenakan Bro Riz Kecewa dengan Performa motornya Yang sangat lamban Dan membuat Bro Riz Vakum Dan akhirnya Dipecat oleh Tim Moto 3 Dan kali ini Bro Riz Dengan Senangnya Direkrut oleh SkyVR 46 Nsponsorama Dukati SkyVR 46 Jadi kita harus Benar-benar Memaksimalkan Ini Karena kita sudah Diberi kepercayaan Untuk menjadi Raider Dari SkyVR 46 Ini Oke Di belakang Johan Mir Si ketar ketir Masih mengantui Kita Langsung Kita ambil Kiri Santai Jadi Disini Tinggungan cukup Tajam Oke Nice one Dari seorang Bro Gaspol disini Meninggalkan Para lawan Kita di belakang Meninggalkan Semua Dari Di belakang Karena disini Sektor Para Dukati Dan nampaknya Rakan steam kita Nampaknya menjadi Beban lagi Nampaknya Lu kamar ini Tidak bisa berhasil Berada di top 3 Maupun top 10 Nampaknya Karena kita tidak Bisa melihat Kelasemen Oke Dan kita terjatuh Ya ampun Astaga Wah Waduh Sayang sekali Di lap keempat Kita malu terjatuh Disini Terlalu memaksakan Rem depan Aku menurut ini Bro Aduh Rem depannya Terlalu ketekan Dan akhirnya Kita jatuh Wah Wah ini parah Baru di Bila Luka Mari di beban Malah kita ikutan Jadi beban Ampun Kita harus tetap Optimis Kita harus Berada paling enggak Di top 10 Tapi kalau bisa Kita bisa top 5 Kalau bisa Bro Oke Di depan Johan Mir Dan Jack Salah itu Jack Miller Dan Maverick Vinales Ya ampun Tampaknya Gak fokus lagi Oke Santai Santai Kita gaspol Ini Maverick Vinales Jack Miller Kita berhasil Maverick seorang Jack Miller Dan kita terjatuh Lagi Ya ampun Manuver yang Benar-benar Cengengesan Dari seorang Bro Mengakibatkan Kita harus Crash kembali Dan turun Ke poin 15 Oke Ini sudah Masuk Final lap Oke Fokus Kita harus berusaha Mengejar top 10 Kalau bisa Kalau sudah begini Caranya Oke Santai Dan malah Kita kelebar Ya ampun SDN Bastian ini Dan Alex Just Overtake Kita baru Kita baru saja Diovertake Oleh Dua Dari depan Ini Nampaknya Kita harus Lebih bersabar Oke Oke Apakah kita bisa Finish di top 10 Kita lihat saja Di sini Alex Spalgaro Dan AST Abastian ini Apakah kita bisa Overtake Bensin kita sudah Kelop klip Ban kita sudah Semakin menipis Dan juga Aspal yang Semakin licin Dikarenakan hujan Yang semakin Deras Oke Santui saja Kita akan Berusaha Meng-overtake Si ini bro Ya Ini Abastian ini Dan ini juga sama Dari end sponsor Rana End sponsor Rana Ducati Cuman Ini Yang Eneana Bastian ini Ini Disponsor oleh Evintia Sedangkan Yang kita pakai ini Disponsor oleh SkyVR46R Atau dari timnya Pak DeRossi Oke Ini sesama Sektor Ducati Tapi nabaknya Karena motor kita Sudah di upgrade Prototype setting Dapat Nampaknya kita Lebih unggul di sini Oke Itu jadi kontak Oke aman Fokus Fokus Oke Jangan crash Jangan crash Oke aman Nice one Kita berada di posisi 14 setidak Kita masih dapat Poin kelas men Daripada tidak Sama sekali Kita tetap optimis Mungkin ada Kesalahan yang Kita buat Karena ngomongin orang Gibahin rekan Steam kita sendiri Itu luka Marini Nampaknya kita Kena kualat ini Bro ya Aduh Kenapa kita Malah nimpain pasir Alex Masih menguvert Kita sekarang Oke Santai Nampaknya Oh Anyabestrian ini Terus Nampaknya beliau Banyak Kebelajar Dan mengirimkan Hikeside Oleh seorang Anyabestrian ini Oke Ini kesempatan kita Untuk mau overtake Dan kita kembali Mendapatkan Posisi 14 Oke Kita gas Pol lagi di sini Dan nampaknya Untuk podium 1 Diamankan oleh Polis Palger Dan dari Raptor Hound the team Oke Kita mau gak Mau kekitar Fuas finish Di posisi 14 Sayang Disayang Kita harus crash Untuk kedua kalinya Oke Dan nampaknya Kita harus finish Di posisi ke 14 Sedangkan Alex Spalgoro Di posisi 15 Oke Kita harus sabar Bro ya Sub indo by broth3rmax